Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini kita akan membahas perkenaan Tuhan terhadap Nuh, yang akan kita ambil dari kejadian fasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Perfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah mengampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya sudah membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal, bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Bapak-Ibu, saudara sekalian, kalau kita membaca, saya membuat sebuah catatan kecil terlebih dahulu sebelum saya membahas lebih lanjut akan ayat 1-8 ini, di mana kita akan mengkonsentrasikan akan ayat kunci kita, yaitu ayat yang ke-8. Terlebih dahulu saya ingin mengatakan sebuah catatan kecil untuk perkataan menyesal dalam ayat yang ke-6 yang disebut, Maka menyesallah Tuhan. Kita tidak dapat mengartikan perkataan menyesallah Tuhan ini, seperti kita menyesal akan dosa-dosa kita, menyesal akan kejahatan kita, menyesal akan kekurangan-kekurangan yang kita timbulkan, sehingga menyakitkan orang lain ataupun Tuhan, dan sejenisnya. Bukan itu. Menyesal di dalam hal ini, kalau kita lihat dalam lanjutan ayatnya adalah, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, perkataan menyesal di sini, lebih banyak korelasinya dengan God is grieving. Tuhan itu sedang bersusah hatinya, sedang bersedih hatinya, karena melihat manusia meninggalkan jalan-jalan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu seturut kehendak daging mereka. Maka menyesallah Tuhan. Dalam pengertian Tuhan itu grieving, Tuhan itu bersusah hati. Sama seperti kalau kita ditangkap sedang jalan kecepatan di freeway atau di jalan lokal, polisi memberikan kita sebuah catatan kecil, kita mendapatkan penalti, Sir, Ma'am, I'm sorry. Bukan berarti dia sorry karena apa-apa. Dia sorry, artinya, why did you do this? Why did you speed up over speeding? Artinya seperti demikian, pengertian itu. Bukan artinya dia menyesal, karena dia menyesal harus memberikan itu. Ya, juga dalam pengertian seperti demikian, tetapi dia be lagi disesalin, sebetulnya dia tidak perlu memberikan kita tiket itu kalau kita mematuhi peraturan leluh lintas. Demikian juga pengertian dengan Tuhan di sini. Tuhan tidak perlu mendatangkan penalti atau mengirim air bah kepada manusia yang begitu jahatnya kalau saja mereka mau hidup seturut gendak Tuhan. Bahkan Noah di dalam mempersiapkan bah terah tersebut, Bapak, Ibu, Serah sekalian, masih menginjil terhadap orang-orang yang hidup di zamannya, tetapi mereka menolak atas pilihan mereka sendiri dengan mencemoohkan Noah. Akibat daripada perilaku mereka ini, mereka mengalami atau menikmati konsekuensi mereka sendiri. Untuk itu, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu terhadap kejadian 6 ini. Kejadian fasal yang ke-6 ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang bertambah banyaknya jumlah manusia yang mendiami bumi seiring dengan berjalannya waktu pada saat itu. Hanya Nuh, seorang diri yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam zaman itu sama sekali tidak menekankan pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Dan dengan kaitan dan dengan demikian kurang menekankan pentingnya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka dikenal sebagai raksasa bumi pada saat seperti itu. Pada saat itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kejahatan manusia di bumi pada saat itu besar sekali. Dan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Karena semuanya itu adalah pilihan hidup mereka. Akibat kejahatan ini, Tuhan mengambil tindakan dengan mendatangkan air bahah sebagai konsekuensi terhadap kejahatan yang dilakukan manusia. Kita boleh memilih apa saja di dalam hidup ini. Tetapi kita tidak pernah terlepas daripada konsekuensi yang akan kita hadapi akibat daripada pilihan kita tersebut. Pilihan yang baik konsekuensinya kita menerima berkat yang baik. Pilihan yang jelek, yang salah, yang menantang Tuhan akan menami konsekuensi yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Hari-hari yang kita hadapi saat ini tidak berbeda jauh daripada hari-hari yang dihadapi Nuh pada zamannya. Karena manusia yang hidup hari-hari ini juga tidak mengindahkan akan pentingnya Tuhan dalam hidup mereka. Terlalu banyak alasan yang disampaikan hari-hari ini. Kenapa mereka merasa itu tidak penting lagi. Banyak sekali penyimpangan moral yang kita ketemukan dalam abad ke-21 ini. Pengukuran bayi, misalnya, mendapatkan tempat di banyak negara, termasuk Amerika, di mana konstitusi negara Amerika dibangun berdasarkan Judeo-Christian. Dibangun atas dasar moral ke-Kristenan. Namun bukan hanya pengukuran bayi mendapatkan tempat di Amerika Serikat, pernikahan sejenis pun mendapatkan dukungan dan izin resmi dari pemerintah setempat. nilai moral sudah sedemikian bobrok. Bukan hanya di Amerika, tapi di seluruh dunia. Tidak heran jika Tuhan memberikan tanda-tanda yang sangat jelas bahwa kedatangannya sudah diambang pintu. Apakah kita sadar dan tahu tentang membaca tanda-tanda ini? Masing-masing bertanggung jawab atas hidup mereka masing-masing. Dalam kejadian klasel yang ke-6, ayat yang ke-2 di atas, kita temukan sebuah pernyataan yang telah kita baca tadi yang mengatakan, anak-anak Allah melihat. Saya ulang. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Pengertian di sini ingin saya tampilkan dari New King James Version yang memberikan pengarahan lebih jelas tentang penterjemahan ayat Alkitab yang dikutip dari bahasa aslinya, bahasa Hebrew. Dalam bahasa Inggrisnya dari New King James Version dikatakan, that the sons of God saw the daughters of men that they were beautiful. Pertanyaannya, siapakah the sons of God atau anak-anak Allah dan the daughters of men atau anak-anak perempuan manusia itu? Siapa mereka? Kita harus mengerti ini terlebih dahulu, jika kita mengerti dan telah dijelaskan dengan baik dan kita dapat mengerti kenapa dengan demikian kita dapat mengerti mengapa kejahatan begitu banyaknya pada saat itu. Dasarnya dari sini, kita perhatikan dulu. Apakah benar seperti anggapan kebanyakan orang bahwa the sons of God, anak-anak Allah itu adalah keturunan Seth dari New. Dan the daughters of men, anak-anak keturunan Kain. dan bahwa mereka terlibat dalam kawin campur seperti yang tertulis dalam ulangan 7 ayat 1-4 dan 2 Korintus 6 ayat 14 yang jelas-jelas dilarang Tuhan perkawinan campur ini. Apakah benar yang satu dari keturunan Seth, yaitu the sons of God, anak-anak Allah, sedangkan the daughters of men, anak-anak perempuan manusia itu dari keturunan Kain. Apa benar seperti itu? Nah, penafsiran kitab kejadian, fasal yang ke-6, ayat yang ke-2 ini, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lebih cocok dipandang dari sisi konteks secara keseluruhan. Kita mesti lihat konteks secara keseluruhannya dalam kejadian 6 ini, sehingga kita tidak terburu-buru dalam menganalisa. Kita lihat seluruhannya secara keseluruhan. Yang mendorong Tuhan untuk menyiapkan bumi itu apa? Dengan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Konteksnya di mana? Maka itu terjadi. Karena itu, perkataan anak-anak Allah dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai setan. Malaikat yang memberontak melawan Allah. Anak-anak perempuan manusia ditafsirkan sebagai wanita. Ini manusia biasa. Anak-anak perempuan manusia ini adalah manusia-manusia biasa. Orang-orang perempuan. Sedangkan the sons of God, pengertian dari sini, adalah malaikat yang jatuh di dalam dosa akibat memberontak kepada Tuhan menjadi setan. Mereka ini menjemah nanti menjadi manusia. Ungkapan anak-anak Allah, saya kupas lebih lanjut supaya mengerti. Ungkapan anak-anak Allah atau the sons of God jelas mengacu pada makhluk malaikat ketika digunakan tiga kali dalam perjanjian lama. Penggunaan kata ini ada tiga kali digunakan di dalam kitab Ayub sendiri. Ayub fasal yang pertama, ayat yang keenam, ayub fasal yang kedua, ayat yang pertama, dan ayub fasal yang ketiga puluh delapan, ayat yang ketujuh. Saya ulang. Ayub fasal yang pertama, ayat yang keenam. Ayub fasal yang kedua, ayat yang pertama. Serta ayub fasal ketiga puluh delapan, ayat yang ketujuh. Jadi di sini tentang penggunaan ungkapan anak-anak Allah tiga kali dalam ayat-ayat ini disebutkan atau the sons of God. para penerjemah Septuaginta, Septuaginta itu setara singkatnya adalah Kitab Perjanjian Lama Orang Yahudi. Saya tidak meneruskan lebih lanjut. Cukup ditahu segitu saja. Septuaginta seperti Kitab Perjanjian Lama Yunani. Para penerjemah Septuaginta menerjemahkan anak-anak Allah sebagai malaikat dalam Septuaginta itu. Septuaginta itu artinya 70 kitab. Mereka jelas berpikir bahwa anak-anak Allah merujuk pada makhluk malaikat dan bukan keturunan Sept. Jadi kita perbaiki dulu pengertian yang beredar di luar. Bukan keturunan Sept. Karena jelas nanti dipelajari dari tiga ayat yang tercantum di dalam ayub enam ini, itu merujuk kepada penjelasan dari kitab kejadian ini, bahwa the sons of God atau anak-anak Allah ini merujuk kepada pengertian makhluk malaikat yang jatuh di dalam dosa, setan, dan bukan keturunan Sept. Judas Fasal yang ke-6 menunjuk kepada para malaikat yang tidak tinggal di dalam kedudukan, kekuasaan seperti semula, tetapi memberontak terhadap Allah. melanggar hukum-hukum Tuhan dan yang kini terpenjara sambil menunggu penghakiman. Tetapi tidak semua malaikat terjatuh itu ada di dalam penjara, penahanan. Karena iblis dan banyak setan berkeliaran di bumi saat ini. Judas ke-7, Judas itu hanya ada satu kitab, jadi kalau dikatakan Judas 7 atau kadang-kadang ditulis sebagai Judas 1 ayat 7, bukan berarti Judas itu lebih daripada satu buku. Enggak. Cuma hanya satu buku. Jadi Judas 7 artinya ayat yang ke-7. Judas 7 dalam versi bahasa Inggris sedikit berbeda terjemahannya dari yang kita temukan dalam perjanjian dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau dikutip dari kitab terjemahan baru. Untuk itu saya akan mengutip terlebih dahulu New King James Version. As Sodom and Gomorrah and the cities around them in a similar manner to this having given themselves over to sexual immorality and gone after strange flash are set forth as an example suffering the vengeance of eternal fire. Nah perkataan gone after strange flash ini harus kita bawahi karena bahasa Indonesia menerjemahkan dalam pengertian yang berbeda. Karena itu kita lihat kembali New King James Version ini Alkitab yang diterjemahkan sangat berdekatan dengan bahasa aslinya. Nah terjemahan Judas 7 dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut. Sama seperti Sodom dan Gomorrah dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Telah menanggung suiksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bahasa Inggrisnya jadi gone after strange flash dalam versi New King James Version yang telah kita kutip bersama-sama tadi telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Beda sekali artinya antara gone after strange flash dengan kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Beda jauh artinya. Nah menilik dari terjemahan bahasa Inggris versi New King James Version ini gone after strange flash memberikan pengertian bahwa hubungan yang terjadi bukanlah hubungan antara dua manusia. Dalam konteks bahasa Indonesia kepuasan yang tidak wajar dapat memberikan pengertian antara dua manusia. Dan di sini gone after strange flash memberikan pengertian bahwa hubungan immorality ini yang terjadi bukanlah hubungan antara dua manusia tapi hubungan antara manusia dengan malaikat yang jatuh dalam dosa alias setan. karena strange flash memicu kepada yang lain selain manusia. Dan dalam hal ini yang lain selain manusia adalah setan yang menjelma sebagai manusia. Hasil hubungan anak-anak perempuan manusia betul-betul manusia ini menghasilkan manusia raksasa seperti yang tertulis dalam kejadian 6 ayat yang keempat hasil hubungan itu menghasilkan manusia raksasa. Hubungan yang tidak wajar ini strange flash ini terjadi di Sodom dan Gomorrah seperti yang tertulis dalam Yudas 7. Karena Alkitab tidak menulis secara rinci dan jelas kita pun tidak boleh berspekulasi. Jadi kalau Alkitab tidak jelas seperti kata seorang hamba Tuhan lain sahabat saya janganlah kita menjadi lebih jelas daripada Alkitab atau mencoba mengajar Alkitab. Kalau Alkitab diam kita pun harus diam dan kita tidak boleh berspekulasi. Yudas yang ayat yang ke-6 Yudas 6 juga menjelaskan apa yang Tuhan lakukan dengan malekat-malekat jahat yang disebut setan ini. Mereka dibelenggu dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dalam Kitab Wahyu nanti kita juga belajar bahwa selama seribu tahun setan ini dipenjarakan diikat dan mereka tidak bisa lepas sampai setelah waktunya selesai mereka diberi kebebasan sebentar dan namun pada saat itu orang-orang yang telah menikmati Yesus Kristus di Yerusalem baru tersebut mengambil pilihan untuk mengikuti setan sebelumnya dan mereka setelah itu karena mengikuti setan dan perilakunya mereka tidak mempunyai kesempatan lain lagi tapi dicampakkan ke dalam lake of fire lawatan api yang kekal. karena itu kita harus benar-benar sadar di dalam hal ini tidak ada istilah Satan make me do it atau iblis membuat aku melakukan itu setan tidak punya kuasa memaksa kita kecuali kita setuju karena mereka tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka setan ini maka sekarang mereka dirantai nafsu iblis dan para setan yang penuh dosa akan kebebasan telah menempatkan mereka dalam perbudakan pelajari aja di dalam Yesa 14 banyak tertulis awil dia ulang sampai lima kali dia ingin menyamai tahta Tuhan dia ingin menyaingi Tuhan dia ingin berkuasa seperti Tuhan dan sebagainya itu yang diingini oleh iblis dan kemudian diturunkannya kepada Hawat telah kita bahas itu minggu yang lalu 1 Petrus fasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 20 mengatakan kepada kita saya kutip ayat 18 dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah the righteous for the unrighteous ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh ayat 19 dan dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan injil kepada roh-roh yang di dalam penjara ayat 20 yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya dimana hanya sedikit yaitu berapa orang delapan orang yang diselamatkan oleh Arbah itu siapa kedelapan orang itu Nuh dan istrinya ketiga anak laki-lakinya dan ketiga menantu perempuannya jadi delapan orang totalnya dari satu keluarga 1 Petrus 3 ayat 18 20 sudah sejak dahulu merupakan kesulitan bagi para penafsir Alkitab salah satu pandangan ialah bahwa Kristus setelah kematian dan kebangkitannya seperti yang saya kutip tadi dalam 1 Petrus 3 ayat 18 pergi kepada malaikat-malaikat terpenjara yaitu para setan yang berbuat dosa di zaman Nuh 1 Petrus 3 ayat 20 bandingkan juga dengan 2 Petrus 2 ayat 4 dan 5 bandingkan 1 Petrus 3 ayat 20 dengan 2 Petrus 2 ayat 4 dan 5 dan memberitakan kepada mereka kemenangannya atas kematian dan atas iblis seperti yang tercantum dalam 1 Petrus 3 ayat 22 tafsiran lainnya ialah bahwa Kristus oleh roh kudus memberitakan suatu peringatan melalui mulut Nabi Nuh kita dapat bandingkan dalam 2 Petrus 2 ayat 5 jadi melalui mulut Nabi Nuh roh kudus memberitakan kepada angkatan Nuh yang tidak taat dan yang kini berada di Hades menantikan penghakiman terakhir jadi mereka sudah diinjili sebetulnya Nuh telah menyampaikan apa yang disampaikan roh kudus ke dalam hatinya untuk disampaikan kepada orang-orang di zamannya penafsiran ini Bapak Ibu sederhana sekalian lebih cocok dengan konteks yang berbicara tentang umat yang tidak taat dan yang tidak selamat di dalam zaman Nabi Nuh nah penafsiran ini juga akan selaras dengan pernyataan Rasul Petrus bahwa roh Kristus berbicara di masa lalu melalui para Nabi 2 Petrus 1 20 dan 21 tapi di zaman Yesus Kristus Bapak Surgawi langsung berbicara melalui anaknya Yesus Kristus di dalam perjanjian lama Tuhan berbicara melalui para Nabinya Nuh salah satu Nabi karena itu roh kudus menempatkan kata-kata tersebut berbicara Nuh tentang panggilan pertobatan kepada bangsa kepada bangsanya pada zamannya kepada rakyat yang hidup di zamannya tapi ditolak baik ayat ini maupun 1 Petrus fasal yang keempat dan ayat yang ke-6 1 Petrus fasal yang ke-4 ayat yang ke-6 tidak mengajarkan bahwa orang berdosa yang tidak dilahirkan kembali akan mempunyai kesempatan kedua untuk menerima keselamatan setelah mati tidak jika kita selama masih hidup menolong untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita setelah kita mati kita tidak memiliki kesempatan lain lagi kaino percuma berdoa untuk arwah orang mati karena keputusan harus diambil dalam keadaan sadar untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10 barang siapa percaya dalam hati mengaku dengan mulutnya orang hanya dapat mengaku dengan mulut akibat percaya dalam hati yaitu hanya ditemukan pada orang hidup orang mati tidak dapat berbicara lagi dan tidak dapat berbicara tidak dapat berbicara dan tidak dapat percaya itu orang mati karena itu percuma mendoakan arwah orang mati untuk menerima Yesus sia-sia setelah kematian datang apa setelah kematian datanglah penghakiman Ibrani 9 ayat 27 dan tempat menetap abadi bagi seorang yang mati di luar Tuhan Yesus disebut neraka Lukas 16 ayat 26 orang-orang orang-orang dalam zaman Nuh hidup dalam kebejatan moral sedangkan Nuh hidup berbeda dari orang-orang lain di zamannya ia hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan karena itu Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan so Noah found grace in the eyes of the Lord pada saat Nuh berumur 500 tahun dapat dilihat dalam kejadian 5 ayat 32 Allah bersabda kepada Nuh seperti yang tertulis dalam kejadian 6 ayat 13 sampai 21 ayat 13 aku telah memutuskan jadi sudah pasti Tuhan sudah make his decision aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang merayap di bumi maupun yang terbang di udara dan sebagainya sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi ayat 14 buatlah bagimu Tuhan berbicara kepada Nuh sebuah bahtera dari kayu gofir bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam seperti sejenis ter itu ya pakal itu ayat 15 beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya besar ayat 16 buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya buatlah bahtera itu bertingkat bawah tengah dan atas jadi Tuhan memberikan instruksi yang jelas karena orang belum tahu kapal itu seperti apa bahtera itu seperti apa Tuhan harus memberikan instruksi yang jelas berikut bahan-bahannya dan cara membuatnya ayat 17 sebab sesungguhnya aku akan menatangkan airbah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit segala yang ada di bumi akan mati binasa jadi Tuhan memberitahukan tujuannya kenapa Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera tersebut ayat 18 tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku orang pilihan dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu total 8 orang ayat 19 dan dari segala yang hidup dari segala makhluk dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau jantan dan betina harus kau bawa ayat 20 dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dari segala jenis binatang melata di muka bumi dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya ayat 21 dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka bagi ternak tersebut bagi binatang tersebut Nuh Bapak Ibu Saudara sekalian mulai membangun bahtera tersebut pada saat ia berumur 500 tahun dan menurut Nuh masuk 600 tahun kejadian 7 ayat 10 sampai 11 jadi Nuh menghabiskan waktu sekitar 100 tahun untuk membangun bahtera tersebut hari yang ditunggu-tunggu tiba seperti yang tertulis dalam kejadian 7 ayat 1 sampai 4 dimana Tuhan memerintahkan agar Nuh beserta keluarnya untuk masuk ke dalam bahtera masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu sebab engkau lah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini dari segala binatang yang tidak haram haruslah aku ambil 7 pasang jantan dan betinanya tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina supaya terpelihara hijup keturunannya di seluruh bumi sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang ku jadikan itu setelah Nuh menyelesaikan segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepadanya maka Allah menutup pintu bahtera itu bagi Nuh Allah yang menutupkan bagi Nuh dan kejadian 7 ayat 12 mengatakan kepada kita pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dasyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit hujan dicurahkan sehingga menutupi seluruh bumi dan puncak-puncak gunung yang tinggi air bah pun melanda bumi manusia dan seluruh kawanan-kawanan yang hidup di bumi musnah semuanya namun Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan seperti yang tertulis dalam kejadian 6 8 nah Bapak Ibu saudara sekalian bayangkan pada saat air bah itu datang semua orang yang berada di dalam air yang berjuang untuk tetap hidup ingin berada di dalam bahtera dimana Nuh berada setiap orang menginginkan bahtera tersebut setiap orang menginginkan untuk masuk di dalam bahtera tersebut agar diselamatkan terhindar daripada kematian bayangkan pada hari-hari ini kalau kita membayangkan covid ini seperti air bah orang yang terpapar karena covid itu merindukan diam di dalam rumah bukan di rumah sakit terhubung dengan ventilator dan sebagainya mereka merindukan rumah mereka mereka merindukan untuk belajar sekolah walaupun online mereka merindukan untuk makan bersama keluarga coba kita henti seberjenak merenungkan akan kebenaran ini maka kita akan berhenti berbicara aku muak aku bosan diam di dalam rumah Noah Nuh selama satu tahun berada di dalam bahtera belum ada televisi belum ada radio belum ada listrik belum ada segala-galanya dia taat kepada Tuhan dan memang tidak bisa kemana-mana mau kejebur ke dalam air bah ya gak mungkin dia harus diam di dalam sana kita harus mempunyai pikiran dan wawasan yang luas di dalam hal ini untuk mengerti rencana Tuhan agar kita berada di tempat dimana kita harus berada air bah melanda bumi selama satu tahun pada saat Allah memerintahkan Nuh untuk meninggalkan bahtera karena air bah telah berlalu Nuh berumur 601 tahun apa yang dilakukan Nuh setelah ia keluar dari bahtera perhatikan apa yang dilakukan kejadian 8 ayat 20 mengatakan kepada kita apa yang dilakukan Nuh setelah ia keluar dari bahtera lalu Nuh mendirikan medzbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor lalu ia yaitu Nuh mempersembahkan korban bakaran diatas medzbah itu jadi hal pertama yang dilakukan Nuh setelah ia keluar dari bahtera adalah memberikan ucapan syukur dengan membawa korban persembahan bagi Tuhan sambil berdoa memuji dan menyembah Tuhan yang hidup ini yang benar dan ini juga yang harus kita pelajari dari Nuh agar setiap saat kita membawa korban ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa hidup kita masih terpelihara sampai saat ini dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berkarya di ladangnya sambil mengucapkan syukur kepada dia yang hidup apa yang terjadi setelah Nuh membawa korban bakaran diatas medzbah yang didirikannya bagi Tuhan kejadian 8 ayat 21 sampai 22 menjawab pertanyaan kita ini ayat 21 ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia mengapa sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya dari sebawahi itu dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan 22 selama bumi masih ada tak akan berhenti henti musim menambur dan menuai dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam ini berkat Tuhan kejadian 8 ayat 21 menjelaskan kepada kita Tuhan menyatakan yang benar mengenai kebusukan dan kebejatan tabiat manusia kecenderungan kepada kejahatan dalam diri seseorang muncul dari sejak kecilnya dan terungkap cukup dini di masa kecil atau remaja tertulis dalam kejadian 8 ayat 21 yang telah kita baca bersama-sama tadi nah bapak ibu saudara sekalian amsal fasal yang ke-20 ayat yang 11 mengatakan hal yang sama seperti yang tertulis dalam kejadian 8 ayat 21 ini amsal 20 ayat 11 mengatakan sebagai berikut anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya apakah bersih dan jujur kelakuannya sedangkan dalam kejadian 8 dan 21 tadi sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya kejahatan itu sudah ada dalam hati manusia sejak kecil pilihan mereka setelah Allah menghancurkan bumi melalui erbah karena kejahatan manusia Allah memberkati seluruh manusia melalui siapa? melalui satu orang perkataannya mirip seperti perkataan atau firman yang disampaikannya kepada Adam pada saat itu Allah berkata dalam kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 5 perkataan ini kita dengar juga waktu Allah berkata kepada Adam beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi ayat 2 akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut ke dalam tangan mula semuanya itu diserahkan ayat 3 segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu ini awal daripada setelah air bah ini permulaan orang mulai memakan daging sebelumnya orang tidak memakan daging jadi steak itu dinikmati setelah air bah aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau ayat 4 hanya daging yang masih ada nyawanya yakni darahnya janganlah kamu makan yang berdarah ayat 5 tetapi mengenai darah kamu yakni nyawa kamu aku akan menuntut balasnya dari segala binatang aku akan menuntutnya dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia ini sistem capital punishment atau nyawa ganti nyawa kemudian daripada itu Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan segala makhluk yang hidup di bumi dengan berkata dalam kejadian 9 ayat 11 sampai 17 bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi dalam ayat 12 dan Allah berfirman inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya ini melalui Nuh ini ayat 13 busurku ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi ayat 14 apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak sebentar ayat 14 apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan ayat 15 maka aku akan mengingat perjanjian ku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup segala yang bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup ayat 16 jika busur itu ada di awan yang dimaksudkan adalah pelangi maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup segala makhluk yang ada di bumi ayat 17 perfimanlah Allah kepada mu inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi nah bapak ibu saudara sekalian setiap kali kita melihat pelangi di langit endahlah kita mengingat bahwa Allah berkenan kepada Nuh yang berani tampil beda dari semua orang pada zamannya Nuh hidup kudus dengan mengasih Allah dengan segenap hatinya efek anugerah Tuhan dilimpahkan pada Nuh ini telah menjadi berkat bagi kita sekalian karena sampai saat ini dan seterusnya Allah tidak akan pernah lagi mendatangkan air bah seperti pada zaman Nuh untuk memusnahkan manusia sekalipun manusia itu jahat dari sejak kecilnya seperti yang tertulis dalam kejadian 8 ayat 21 dan Amsal 20 ayat 11 tadi jadi karena Nuh mendapatkan anugerah daripada Tuhan kita pada hari ini menikmati anugerah itu hal ini juga tertulis dalam kitab perjanjian baru pada saat Rasul Paulus mengalami badai gelombang di tengah-tengah laut sekalipun ia telah melarang orang untuk berlayar nasihatnya di dihindarkan nasihatnya tidak didengarkan akibatnya badai datang namun dia berkata malekat yang malekat Tuhan dari Tuhan yang disembahnya telah berkata karena engkau seorang diri Paulus maka setiap orang yang berada di dalam kapal ini dengan persyaratan tidak keluar daripada kapal ini semuanya akan selamat jadi karena satu orang mendapatkan anugerah daripada Tuhan yang lainnya pun selamat di dalam hal ini Noah seorang pemimpin pada zamannya mendapatkan kasih anugerah semua yang lain mendapatkan kasih anugerah dunia yang semakin jahat dapatkah kita hidup setia kepada Tuhan dengan berani tampil beda dia bawa tekanan-tekanan dunia yang semakin jahat hari-hari ini kita melihat angka kejahatan yang semakin meningkat di seluruh dunia sama seperti kemerosotan moral yang dialami Nabi Nuh pada zamannya hari ini pun kita melihat kemerosotan moral di seluruh dunia saat saya menuliskan khutbah ini pada tanggal 24 Juni tahun 2021 ini angka aborsi di seluruh dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 24 Juni yaitu saat saya menuliskan firman ini tercatat sebesar 20.401.700 orang data-datanya ada di sini saya tuliskan manusia yang diciptakan segambar dengan Allah dibunuh oleh manusia sekalipun jangan membunuh tertulis sebagai perintah kelima dalam 10 perintah Allah jangan membunuh tapi manusia melakukan penguguran baik dan itu diizinkan di Amerika Serikat yang dibangun atas dasar kekerisanan hubungan dan pernikahan sejenis pun dilarang oleh Tuhan ini kemerosotan moral yang lain seperti yang tertulis dalam imam 18 ayat 22 Allah melarang masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dapat kita dengar setiap hari melalui wartah berita namun demikian selaku pengikut selaku pengikut Kristus kita wajib memberitakan kabar baik kita wajib tampil beda hidup beda daripada orang-orang yang melakukan kejahatan tidak perlu mengalami tekanan merasa tidak enak hendaklah kita memiliki takut akan Tuhan yang pada saatnya kita akan menikmati semuanya ini indah bersama Tuhan bahwa di dalam Yesus kita harus sadar selalu ada pengampunan dan keselamatan pertanyaannya masihkah kita menikmati hal itu artinya maukah kita bertobat selama kita masih memiliki kesempatan tersebut artinya kita masih dalam keadaan sadar masih bernafas kesulitan yang dialami para penginjil hari ini adalah sikap masa bodoh yang ditunjukkan kelompok Kristen pada umumnya untuk mendengarkan injil yang merupakan kebenaran mutlak kebenaran satu-satunya sementara pergi ke gereja itu merupakan bumbu hidup agar yang bersangkutan tidak merasa bersalah atau dikejar perasaan bersalah karena adanya kewajiban untuk berkunjung ke gereja saya katakan berkunjung perhatikan itu ke gereja bukan lagi untuk beribadah dan belajar kebenaran firman yang disampaikan tapi sebagai pelengkap karena hari itu adalah hari minggu sebagai pelengkap saja sebagai bumbu kehidupan mereka tidak menghargai Tuhan di dalam hal ini seperti yang kita lihat juga di dalam kehidupan orang-orang di zaman Nabi Nuh saya melihat riset itu khusus untuk Indonesia membaca riset tentang pornografi berapa banyak daripada evangelical yang melakukan perbuatan tersebut artinya menonton film-film yang terlarang tersebut mereka tidak beranggapan penting firman Tuhan itu mereka tidak lagi memandang bahwa firman Tuhan itu relevan untuk hari ini ke gereja itu sebagai suatu menguapkan bumbu hidup bahwa itu adalah hari minggu Bapak Ibu saya tetap memanggil kita sekalian untuk menyadari akan keadaan hari-hari yang jahat ini supaya kita makin memilih untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk mengerti tentang keadaan pada zaman akhir ini mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam kitab 2 Timotius 2 Timotius fasal yang keempat ayat 1-5 2 Timotius fasal yang keempat ayat 1-5 saya bacakan untuk kita bersama-sama di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati aku berpesan ini Rasul Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya ayat 2 beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran kita wajib memberitahu apa yang salah dan menegor orang walaupun ini bukan sesuatu pekerjaan yang enak karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya ayat 4 mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi nongeng ayat kelima tetapi bagi kau sekalian orang-orang Kristen kuasailah dirimu kata Rasul Paulus dalam segala hal sabarlah menderita lakukanlah pekerjaan pemberitaan dan tunaikanlah tugas pelayananmu tegorlah satu sama yang lain dan sebagainya ini yang dilakukan Nuh tapi tidak satu orang pun mendengar tetap aja dikerjakan sampai hari Tuhan menutupkan bahkara tersebut dan terlambat berapa banyak penyesalan terjadi pada waktu itu karena itu saya manggil untuk bertobat artinya menyesal sebelum terlambat hari-hari ini kita tidak tahu berapa panjang umur kita karena COVID begitu mengganas berapa banyak dari antara orang-orang percaya paling tidak mereka yang mengaku sebagai orang percaya memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan Alkitab berapa banyak dari antara mereka yang berpendapat bahwa Alkitab sudah tidak relevan dan tidak praktis untuk dihidupi pada zaman akhir ini karena mereka sudah tidak dapat menerima ajaran sehat lagi seperti yang dikatakan dalam 2 Timur 4 S1-5 tadi maka mereka akibat daripada itu mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka gunanya apa untuk memuaskan keinginan telinga mereka yaitu guru-guru yang setuju dengan suara hati nurani mereka yang bertentangan sebenarnya dengan kebenaran Alkitab jadi mereka berpikir jika orang-orang ini yang adalah guru-guru palsu ini setuju dengan mereka mereka pikir mereka lepas daripada tanggung jawab sebenarnya tidak seperti itu akan saya jelaskan mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan memberikan tegoran terhadap pola kehidupan mereka mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran yang memberikan tegoran terhadap pola kehidupan mereka dan membukanya bagi jongeng dan cerita-cerita isapan jempol lainnya yang memperbolehkan mereka hidup sesuai dengan keinginan hati mereka baik yang mengajar maupun yang diajar saya ulang baik yang mengajar maupun yang diajar kedua-duanya bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena apa? karena X17 X11 baca New King James Version jangan baca terjemahan bahasa Indonesia karena terjemahannya berbeda karena X17 X11 mengajarkan agar kita selalu selaku orang Kristen harus bukan hanya mendengar tapi selalu menelusuri pengajaran yang diberikan yang kita dengar apakah benar-benar sesuai dengan Alkitab yang merupakan standar tertinggi jadi kita harus cocokkan dengan Alkitab jika penyimpangan terjadi kita harus berpegang pada kebenaran Alkitab dan bukan pada keinginan hati yang terakhir antara Alkitab dan kehidupan nyata haruskah kita hidup dengan berkompromi itu tantangan yang kita hadapi dan pertanyaan yang saya lemparkan bagi kita sebelum saya menutup ini antara Alkitab dan kehidupan nyata yang kita lihat pada hari ini haruskah yang menjadi pertanyaannya haruskah kita hidup dengan berkompromi mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan mengapa jawabannya Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena Nuh pada zamannya berani hidup tanpa kompromi ia menampilkan hidup yang berbeda dari orang-orang pada zamannya hal ini terlihat jelas hanya Nuh beserta seluruh anggota keluarganya sebanyak delapan orang yang diselamatkan dari air bah selebihnya musnah tekanan yang dialaminya ejekan yang dialaminya penolakan-penolakan dan sebagainya dia endure dia tahan demi untuk setia kepada Tuhan selama satu tahun mereka terkurung dalam bakhtera ingat yang saya katakan tadi belum ada televisi belum ada youtube belum ada video belum ada ponsel dan sebagainya dan juga belum ada saluran listrik pada waktu itu inilah kesepian yang sesungguhnya yang mereka alami dan setelah mereka keluar dari bakhtera tersebut pada saat pada saat air bah telah berlalu hanya ada mereka berdelapan dan mereka memulai dari awal lagi untuk memenuhi bumi ini dengan keturunan mereka sesuai dengan perintah Tuhan seperti yang tertulis dalam kejadian 9 naik 1 sampai 5 telah kita baca bersama-sama tadi sangat sepi loneliness apakah kita seperti Nuh berani hidup benar tanpa kompromi di hadapan Tuhan di tengah-tengah gejolak kemerosotan moral yang ada itu pertanyaannya apakah kita memiliki komitmen untuk tetap setia setia kepada Tuhan seperti Nuh walaupun sendiri aku telah memutuskan untuk mengikuti Yesus walaupun sendiri aku tak ingkar karena ada lagunya jika Nuh hidup berkompromi dengan dosa seperti mayoritas orang-orang pada zamannya karena mengalami tekanan ini secayalah Nuh pun tidak mendapatkan kasih karunia atau perkenanan di mata Tuhan Nuh pada kenyataannya tidak takut kepada penolakan atau kepada kesepian ia memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan setiap orang selaku makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk terhubung atau terkoneksi secara mental dan emosional dengan sesama manusia jika tidak maka mereka akan mengalami kesepian ini fakta berikut ini data-data yang mengungkapkan kesepian yang dialami setiap generasi generasi Z misalnya generasi Z itu adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai tahun 2010 ya kan ini yang bermain dengan internet iGen internet generation ya kan sebanyak 80% atau 8 dari 10 responden mengalami kesepian pada generasi Z ini generasi milenial lahir dari tahun 80 sampai tahun 95 7 dari 10 responden mengaku mengalami kesepian generasi baby boomer lahir pada tahun 1946 sampai tahun 1964 5 dari 10 responden yang menyatakan mengalami kesepian lebih kecil nah tingkat kesepian tertinggi Bapak Ibu Saudara sekalian berada pada usia di bawah 18 tahun mencapai angka 80% menurut survei Laos Hoki dan John Kesiopo data ini dilansir dari WHO data-data ini didapatkan dari sana dengan demikian kita mengerti bahwa mereka memerlukan sahabat agar dapat terhubung agar dapat terkoneksi dalam hal inilah kita selaku orang percaya muncul dengan membawa injil agar mereka pun dapat terhubung dengan Yesus Kristus yang Raja Damai untuk menyelesaikan masalah kesepian yang dialami jiwa mereka karena mereka sesungguhnya terpisah dari Allah terpisah dari Allah itulah kesepian sesungguhnya dialami oleh Yesus pada saat dia dikayu salib waktu dia menjerit Eloi Eloi sama lama sabak tadi Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku ini sebetulnya jeritan jiwa kita yang diwakili oleh Yesus karena Yesus selalu memanggil Bapakku kita yang memanggil Allahku saat injil diberitakan dan orang-orang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka maka sejak saat itu mereka kembali terhubung dengan Allah Bapak Sang pencipta langit dan bumi dan segenap isinya keterhubungan mereka ini dimungkinkan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang membayar upah dosa mereka yang percaya padanya sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini kendala kita memberikan telinga untuk mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8 aku tahu segala pekerjaanmu lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun dia buka pintu pintu keselamatan gak ada orang mendapat menutup saat pintu itu ditutup tidak ada yang dapat membukanya lagi dan dikatakan oleh Tuhan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa namun engkau menuruti firmanku setia artinya dan engkau tidak menyangkal namaku tetap setia tanpa penyangkalan sampai pada akhirnya walaupun sendiri kita setia walaupun banyak penolakan kita tetap setia dengan demikian hidup benar di hadapan Tuhan tanpa kompromi adalah jalan yang menajarkan oleh Alkitab yang merupakan firman Tuhan Amin mari kita berdoa Tuhan Yesus kami terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang sudah diberitakan biarlah firman yang diberitakan itu boleh tumbuh dan jatuh di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah 30 kali 60 kali bahkan 100 kali ganda lebih daripada itu ya Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi pelaku kebenaran firmanmu dan agar kami dapat melangkah sesuai dengan kehendak dan petunjuk engkau sehingga kami dapat berada di tempat di mana kami di mana engkau ingin kami berada terima kasih Tuhan Yesus pimpin kami dalam sisa kehidupan kami dan jaman yang dikasih Tuhan buka pintu hati kita dan angkat tangan kita biarlah Allah yang maaf pengasih dan maaf penyayang tersebut menyinarkan wajahnya atas setiap daripada kita sehingga kita boleh menjadi kepala dan bukan ekor naik dan tidak pernah turun diberkatilah engkau saat engkau masuk diberkatilah engkau saat engkau keluar diberkatilah bakulmu diberkatilah tempat adonanmu diberkatilah kandunganmu diberkatilah rumah tanggamu diberkatilah pekerjaanmu diberkatilah sekolahmu apa saja yang engkau kerjakan Tuhan buat engkau berhasil dan biarlah kita buka waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapak Surgawi damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis bersama Tuhan Allah Ruhu Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali keduanya menyebut semua kita yang percaya kepadanya amin amin dan amin Bapak Ibu Saudara sekalian atas kasih anugerah dan Tuhan kita dan melalui perkenanannya kita dapat berjumpa kembali minggu depan jangan lupa jalankan protokol kesehatan tetap setia Tuhan Yesus memberkati amin selamat menikmati